Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Disesatkan makhluk halus di tengah sawah Tak usah lama-lama kita ke ceritanya Ibuku bisa dibilang sedikit lemah bulu Dulu saat aku masih berusia kurang lebih 5 tahunan Ibuku pernah mengagetkan seisi rumah Bagaimana tidak saat ibuku sedang bersedih Karena sesuatu yang tidak ku mengerti Tiba-tiba di antara suara tangis ibuku Spontan terdengar suara wanita tua Yang tertawa cekikikan Aku dan kakak perempuan ku pun terhanya kaget Kami segera berlari menuju ke arah suara itu Sungguh heran rasanya karena sumber suara itu ternyata dari ibuku Bapakku hanya bisa menempuk pipinya dan berkata pelan Sadarlah bu, sadarlah Malam pun semakin larut Kira-kira waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Bapak dengan sigap segera membopong ibuku ke dalam kamarnya Lalu merebahkannya di atas kasur Sembari terus berusaha menyadarkannya Aku yang saat itu masih kecil Hanya bisa terdiam Melihat ibuku Menunjukku dengan telunjuknya Sembari terus tertawa cekikikan Kamu siapa? Kata ibuku dengan suara serak Dan tinggi Seperti suara nenek-nenek Kami hanya bisa terperangak Menatap ibuku Yang menunjuk satu persatu Di antara kami Dengan menyuguhkan pertanyaan yang sama Loh, lah ini anak lelakimu Joko Sadarlah bu Ujar bapak Yang tak terlihat panik sama sekali Kutatap kakak perempuanku Yang tiba-tiba Beranjak mengambil air minum Lalu ia pun berkomat kamit Di atas gelas air minum itu Kemudian meniupnya Buk, minum ini Seru kakakku Yang saat itu sudah sekolah SMP Taukah bagaimana reaksi ibuku saat itu? Ia kembali tertawa cegikan Seperti mengecek perbuatan konyol kakakku Kakakku hanya bisa menangis Khawatir Sembari terus menciumit tangan ibuku Di saat ibuku masih dalam pengaruh keserupan itu Beberapa kali Sosok ibuku kembali Lalu tak lama kemudian Ia kembali lagi Menjadi sosok yang lain Nenek ini orangnya baik pak Beliau tidak akan menyakiti aku kok Katanya Beliau suka ikut sama aku Jelas ibuku Dengan mata terpejam Dan suara yang terdengar begitu lemas Pokoknya yang paling aku ingat Saat ibuku setengah sadar Ia menjelaskan Bahwa nenek yang merasukinya Adalah orang yang baik Dan sosok yang berambut putih panjang Dan awut-awutan Melihat ibuku yang tak kunjung sadar Bapak kemudian menyuruh kami Untuk tak perlu khawatir Dan segera pergi tidur Karena waktu sudah menjelang dini hari Aku pun tak tahu Apa yang dilakukan bapak Kepada ibu Setelah itu Namun ketika pagi menyongsong Ibuku sudah kembali Seperti sedia kalak Itulah sepenggal kisah Yang menjadi awal mula Bagi beliau Hingga kerap kali Ibu merasakan hal-hal yang tak lazim Pernah saat itu Ibuku tiba-tiba berlari Kesana kemari Sembari bersungut-sungut Kamu nyumbu bunga melati gak? Tanya ibuku Dengan muka penasaran Mendengar hal itu Ku kembang kembiskan hidungku Untuk mencari sumber bau Yang dikatakan oleh ibu Tapi Tetap saja aku tak mencium bau wangi apapun Tak hanya indera penciuman Terkadang ibuku mendengar suara-suara aneh Yang tidak kami dengar sama sekali Seperti suara wanita meraung Dan minta tolong Suara orang sedang bertenggar Dan suara-suara aneh lainnya Pernah suatu hari Ada sepupuku Yang main ke rumah Tanpa ibunya Usianya sekitar 4 tahunan Saat waktu senja mulai datang Sepupuku merengek Untuk diantar pulang Ke rumahnya Karena ia mencari ibunya Dengan terwaksa Ibukulah yang akhirnya Mengantar pulang sepupuku Dengan sepeda motornya Saat itu sedang bulan puasa Sehingga setelah mengantarnya Ibuku segera bergegas pulang ke rumah Hari pun semakin petang Dan jalanan desa semakin sepi Rumahku bisa dibilang agak memblusuk Atau jauh dari jalan raya Sehingga Ibuku harus melewati area persawahan Yang cukup panjang Untuk bisa sampai ke rumah Saat melewati area persawahan Tiba-tiba ibuku dikejutkan Oleh sosok tinggi besar Dan semua tubuhnya Berwarna hitam Sosok itu berdiri di tengah jalan Sembari melototi ibuku Yang saat itu hendak melewatinya Syukurlah Rasa sok ibuku Masih bisa ia kendalikan Lalu beliau dengan rasa takut Dan panik Segera mempercepat laju motornya Menyusuri jalanan yang terjal Belum lama ini Ibuku jatuh tanpa sengaja Hingga kaki kirinya sakit Lebang Dan tak bisa berjalan Hingga berhari-hari Lambat laun Karena proses pengobatan Ibuku akhirnya bisa berjalan Sedikit demi sedikit Meskipun jalannya pinjang Namun Sakitnya tersebut Mengakibatkan beliau tidak bisa Menjalankan bisnis jualannya Sehingga keuangan kami Agak tersendat Dan membuat penyakit darat tinggi Ibuku kumat Suatu hari di tengah sakitnya itu Ada acara selamatan Di rumah bibiku Di dalam tradisi keluarga kami Rewang adalah keharusan Apabila ada saudara Yang memiliki hajat Atau acara Biasanya Ibuku memang paling cekatan Jika rewang di rumah saudaraku Namun Sakitnya tersebut Membuat tenaganya lesu Sehingga beliau hanya bisa Membantu sebisanya saja Karena itulah Bibiku yang terkenal Vokal bicaranya itu Berkata agak keras Karena ibuku yang tak cekatan Saat sedang repot-repotnya Ibuku akhirnya sakit hati Dan memutuskan untuk Tak meneruskan Kegiatan rewangnya Sore harinya Ibuku memutuskan Untuk ikut ke sawah Bersama dengan bapakku Sembari menyiangi rumput Di sekitar tanaman padi miliknya Saat sedang duduk bersantai Dengan bapak Terjadi perdebatan kecil Yang membuat ibuku lebih sensitif Bu Aku mau curi rumput sebentar Buat menuhi karung Kamu tunggu disini saja Ujar bapak kepada ibuku Ibuku pun mengiyakannya Bapak pun kembali Melanjutkan kegiatan merumputnya Matahari mulai bersembunyi Langit senja mulai nampak Di langit Motor bapak seketika terdengar berderu Di depan rumah Ia terlihat terburu-buru sekali Saat membuka pintu Joko Ibumu sudah pulang Tanya bapak dengan sedikit membentak Belum Aku baru pulang kuliah ini pak Jawabku datar Mendengar jawabanku Bapak kembali menaiki motornya Dan mengendarainya dengan secepat mungkin Saat itu Aku santai saja Tanpa berpikir macam-macam Adan Mahrib pun berkumandang Dari musyola Dekat rumah Motor bapak kembali berderu Namun Wajahnya kali ini terlihat lebih panik Dari sebelumnya Ibumu sudah pulang Tanya bapak lagi kepada aku Belum Bawa senter Cari ibumu Sontak aku pun ikut panik Karena tahu Bahwa ibuku belum juga sampai ke rumah Dan tak tahu Kemana rimbanya Mendengar hal itu Aku pun segera bergegas Menunaikan sholat Mahrib Lalu mencoba menghubungi nomor ibuku Yang terdengar Masih diaktifkan Sudah puluhan kali Kucoba menghubungi nomor ibu Namun lagi-lagi Tak terjawab Lalu atas saran bapak Kucoba menghubungi nenekku Yang tinggal di desa sebelah Siapa tahu Ibuku pergi ke sana Namun Ternyata jawaban nenek pun sama Ibuku tak ada di sana Semuanya akhirnya kembali panik Kuampiri adik Bungsuku Yang terlihat Bersedih Ndok Kamu jaga rumah ya Mama sama bapak Mau cari ibu dulu Kamu gak usah cemas Ibu pasti ketemu Kataku menenangkan adikku Yang masih duduk di bangku Kelas 4 SD itu Joko Apa jalan-jalan ibumu pingsan di jalan ya Tukas bapak Dengan nada bergetar Bukannya semalam mengeluh sakit kepala Jawabku menganalisa keberadaan ibu Tadi orangnya Bawaannya mau marah-marah saja Waktu mau tak ajak pulang Tak lihat orangnya Sudah tidak ada Pikirku Kakinya pincang mana mungkin bisa berjalan jauh Kan gak mungkin Pasti orangnya ada di sekitar sawah leh Analisa sementara kami Pasti ibu memang pingsan Di sekitar sawah Namun Karena hari sudah menggelap Akan sulit menemukan ibu Yang terkapar di tengah persawahan Yang begitu luas itu Berita hilangnya ibu Sontak membuat geger warga Seisi kampung Bagaimana tidak Saat aku dan bapak andang mencari ibu ke sawah Beberapa kali kami menanyai orang-orang yang lewat Siapa tahu Mereka melihat ibuku Hingga ada salah satu tetanggaku Yang katanya tak sengaja Melihat ibuku berjalan sendiri Ke arah jalan pintas Sore tadi Sebenarnya aku sedang merumput Lalu aku melihat mbak Siti berjalan sendiri Ke arah sungai Pikirku Kau pulangnya gak sama-sampean Saya kira Alah Mungkin mereka sedang marahan Terang mas Suryo Yang saat itu bertemu dengan kami Kami pun bimbang Tak mungkin di kegelapan malam ini Kami berdua mencari ibuku sendiri Akhirnya warga pun berinisiatif Untuk membantu mencari Dimana keberadaan ibuku Tugas pun dibagi bergelombok Beberapa warga mencari di sekitar sungai Ada yang mencari di sekitar sawah Milik bapak Ada yang mencari di jalan utama Sedangkan aku dan mas Suryo Bertugas mencari di sekitar jalan pintas Yang konon kabarnya Mungkin dilewati oleh ibuku Lokasi sawah bapakku ini Agak dekat Dengan sungai kecil Yang disebut Kali Nah Di sungai ini terdapat jembatan Yang terbuat dari bambu Yang menghubungkan sawah Dengan jalan pintas Menuju ke arah rumahku Lewat di sana Sebenarnya memang lebih dekat Namun Lokasinya memang cukup menyeramkan Di seberang jembatan Ada pekarangan yang sangat luas Dengan pepohonan yang sangat rimbun Di sebelah kiri pekarangan Terdapat kebun karet Lalu di sebelah pepohonan karet Agak ke sana lagi Terdapat area pemakaman Sedangkan di jalur sebelah kanan Terdapat kebun sawit Dan pepohonan bambu Sehingga Di lokasi itu memang tak ada perumahan warga Rumah kami yang berada di lingkungan perdesaan Rata-rata masih memiliki pekarangan lebar Di sekitar rumahnya Orang-orang yang pulang dari sawah Terkadang memang melewati jalan itu Namun Hanya saat siang hari saja Karena Jika lewat sana dikala petang Bisa dibastikan Jalanan pun tak akan kelihatan Saking gelapnya Menurut cerita kakak perempuanku Yang saat ini tinggal jauh Bersama dengan suaminya Mengatakan Bahwa dulu aku sempat digenggu maluk halus Saat aku masih berusia 2 tahunan Awalnya Aku diajak keluarga ku untuk menengok sawah Sekaligus jalan-jalan sore Hari pun semakin larut Agar cepat sampai ke rumah Kami melewati jalan pintas Yang aku ceritakan tadi Malamnya Aku tak berhenti menangis Sampai dini hari Ditenangkan berbagai cara pun Tak membuat tangisku berhenti Katanya Aku berteriak ketakutan Sembari menutup mataku Aku pun berhenti menangis Saat diminumi air pemberian basnen Dukun paling tertua Di desa kami Sejak saat itu Bapak dan ibu tak pernah mengajakku Lewat jalan itu Terutama saat hari menjelang senjak Kembali ke cerita Soal ibuku Aku bersiap-siap membawa senter Untuk melakukan aksi pencarian Sedangkan bapakku Bergegas ke rumah mbak senen Untuk meminta bantuan Siapa tahu Beliau bisa menerawang keberadaan ibuku Sampailah kami di lokasi yang dimaksud Pencarian pun dimulai Aku pun berbagi tugas Dengan Mas Suryo Joko Aku cari di sekitar sawit Kamu di sekitar kebun karet ya Kalau ada apa-apa Langsung panggil aku Oke Siap Mas Aku susuri daerah sekitar pon karet Yang begitu sunyi dan gelap Entah kenapa Saat itu aku sama sekali Tak merasa takut Karena Pikiranku cuma satu Ibu harus segera ditemukan Tiba-tiba Tiba-tiba Terdengar suara daun-daun kering Yang tersapu Ku arahkan senter ke arah sumber suara Seekor ular weling Berukuran cukup besar Sedang berjalan ke arahku Segera ku ambil kayu Untuk mengalau Suara golok Tiba-tiba Terdengar Membuat kepala ular tersebut Putus Kamu gak kena gigit kan Jok Tanya Mas Suryo Yang tiba-tiba datang menolongku Dan membacok ular itu Sungguh hal itu Membuatku sedikit mengalami senam cantum Enggak Mas Lalu pasca ular itu terbunuh Di tengah kesunyian itu Tiba-tiba Terdengar suara yang sulit dinalar Dengan logika Suara anak kecil Nanryo Terdengar begitu jelasnya Seperti sedang saling melempar canda Ku tengok Mas Suryo Yang terlihat keheranan Kamu dengar juga gak Jok? Kami pun saling berpandangan Memasang kuping lebar-lebar Untuk memastikan kembali Apa yang kami dengar itu Suara-suara anak-anak itu Kian lama semakin terdengar keras Iya Mas Jawabku liri Tambah ramai saja suaranya Seru Mas Suryo Entahlah Malam itu adrenalinku benar-benar berpacu Aku sama sekali tak takut Dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini Aku malah kesal dan geram Di situasi gawat seperti ini Mereka malah berniat menjahili kami Kayak gitu gak usah ditanggep pinjok Nanti lama-lama Juga diam sendiri Ujar Mas Suryo dengan santanya Kalau sampai jahil lagi Bakalan aku ajaklah Mas Jawabku penuh emosi Benar saja Suara ribut itu sontak kembali hening Menyuguhkan rongrongan suara serangga-serangga malam Di sekitar pepohonan Aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan Untuk mencari keberadaan ibuku Waktu sudah menjelang isa Namun pencarianku nihil Tak ada tanda-tanda keberadaan ibu di sana Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah Dengan tangan hampa Jalanan sekitar rumahku Malam ini benar-benar berbeda Dari biasanya Semua warga pun keluar rumah Meributkan tentang hilangnya ibuku Yang secara misterius itu Rumahku pun tak kalah ramai Dikunjungi oleh para tetangga Tak lama kemudian Bapak telah kembali Dari rumah Mbak Senen Aku pun penasaran Dengan kabar apa yang bisa didapatkan Dari beliau Gimana ya Jok Kemana perginya ibumu Kumam Bapak dengan wajah Iba Laka tambah Senen gimana pak Tanyaku penasaran Katanya Ibumu ini kemungkinan disembunyikan Sebangsa maluk halus Tapi gak tahu Bisa kembali atau tidak Sudah Bahkan saja Semoga ibumu bisa segera ketemu Lututku pun seketika lemas Bagaimana nanti Jika ibuku tidak kunjung ketemu Bagaimana jika beliau pingsan Lalu dipatok ular berbisa Atau jangan-jangan Hanyut di sungai Ah Pikiranku negatif terus Membayangi otakku Lambat laun Orang-orang yang berpencar Mencari ibu pun mulai datang Sili berganti Dan diantara mereka sama sekali tidak ada Yang menemukan keberadaan ibuku Gimana ini pak Yanto Mbak Siti belum juga ketemu Apa nunggu besok pagi aja mencarinya Ujar pak Udin kepada papa Bapak hanya bisa terdiam Sembari memikirkan rencana selanjutnya Aku pun juga akan bingung minta ampun Jika berada di posisi bapak Rasa khawatir Seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku Nina Sedari tadi Ia memang kusuruh untuk berada di dalam kamar saja Segera kuampiri Nina Disana yang terlihat sedang menangis Sembari bergumam Memanggil ibunya Kamu tenang ya Ibu pasti ketemu Kataku meyakinkan Tiba-tiba Terdengar suara seperti benda terjatuh Sontak Seluruh warga yang ada Berteriak satu sama lain Woi Itu apa yang jatuh Teriak salah seorang warga Suaranya dari arah rumah Mbak Romlah Seru yang lain Orang-orang pun berbondong-bondong kesana Ada yang langsung berlari Untuk memastikan sumber suara itu Mbak Siti Ketemu Mbak Siti ketemu Teriak salah seorang Yang pertama kali melihat ibuku Aku pun segera berlari Menuju ke rumah Mbak Romlah Tempat dimana ibuku Tiba-tiba muncul secara misterius Saat itu kondisi ibuku Sedang pingsan Lalu beliau pun Segera dipopong ke dalam kamarnya Rumah Mbak Romlah ini Letaknya berseberangan Dengan rumahku Namun tidak berhadapan pas Dengan rumahku Karena sebelah rumahnya Terdapat pekarangan yang cukup luas Setelah penemuan ibuku yang tiba-tiba Seperti terjatuh dari atas itu Sontak membuat warga keheranan Dan bertanya-tanya Bagaimana mungkin Ibuku bisa sampai di depan rumah Mbak Romlah Secara mendadak Sedangkan jalanan sedari tadi Sangat ramai Kapan ibuku lewatnya? Kenapa semua orang tak melihatnya lewat Menuju rumah Mbak Romlah? Jika memang beliau melewati jalan lain Lalu lewat mana lagi? Karena jalan menuju ke rumah Mbak Romlah Tidak ada jalan pintas Namun Rasa penasaran itu dengan mudah kuapaikan Karena aku bersyukur Ibuku akhirnya bisa ditemukan Kini semua orang mulai lega Meskipun masih dipenuhi berbagai tanda tanya Pak Yanto Kalau ada orang yang hilang Karena barang halus begini Biasanya kalau sadar Akan seperti orang linglung Jangan lupa dibawa ke orang pintar Pak Kata Masuryo memberi saran Ngemas Jawab Bapak Seketika tiga jam lamanya Ibuku akhirnya siuman Matanya terlihat berat Untuk terbuka Semua orang yang masih ada di rumahku Seketika berucap syukur Mata ibuku menyelidiki Keadaan sekitar Memandangi orang-orang Yang tengah mengerumuninya Termasuk aku Bapak Dan Nina Aku 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 dimana Tanya ibuku dengan suara Seperti ketakutan Ini rumahmu Bu Ujar Bapak Sembaring memicat Punggung ibuku Aku 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 ini siapa Sontak jantungku Berdegup takaruan Oh ibu Sebenarnya apa yang terjadi Kepadamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Cerita kali ini masih kelanjutan Dari cerita disesatkan Makhluk halus Di tengah sawah Dan cerita ini Dari sudut pandang Ibu Joko Waktu menghilang Tau selama-lama Kita ke ceritanya Kerongkonganku terasa sesak Kepalaku terasa nyut-nyutan Aku marah Aku kesal Aku capek Bagaimana bisa seorang adik ipar Berani membentak kakak iparnya Dengan tasopan seperti itu Tak tahukah dia Kalau aku ini sedang sakit Badanku lemas Berjalan saja susah Apalagi Dituntun untuk rewang dengan cekatan Kalau aku sehat Pasti akan aku bantu Dengan sebaik mungkin Ambilkan bumbu di meja itu Mbak Seru adik iparku Suketi Kakiku sakit Untuk berdiri Jawabku yang saat itu Menggelesot Di lantai sembari Memetik daun bayam Untuk lalapan Alah Cuma sebentar saja Lagian kamu yang lebih dekat Dengan meja kok Cepat Teriak Teriak Suketi Yang sedari tadi hanya berdiri Di dekat pintu Teriakannya itu sungguh Membuatku sakit hati Hal itulah yang membuatku Akhirnya memutuskan Untuk segera pulang ke rumah Dan beralasan Sedang tak enak badan Karena rasa suntuk Yang tak kunjung meredah Aku pun ikut suamiku Untuk pergi ke sawah Sembari menyangi rumput Di sekitar Tanaman padiku Yang sebentar lagi Akan berbuah Setelah menyiangi Rumputan Yang membuatku Cukup kelelahan Aku dan suamiku Memutuskan Untuk beristirahat Dan duduk Di dekat pematang sawah Adikmu itu Sungguh tak sopan sekali pak Kataku memulai Pembicaraan Alih-alih Ingin curhat Kepada suamiku Gitu aja tersinggung Jawab suamiku Sembari mengisap rokoknya Kamu kok malah Belain dia sih Harusnya dibilangin Jangan teriak-teriak Kalau ngomong sama mbaknya Tukasku kesal Sudah-sudah Aku tak merumput lagi Sebentar lagi selesai Tunggu dulu ya Suamiku pun berlalu Dan melanjutkan Kegiatan merumputnya Karena kami sadar Bahwa waktu Sudah hampir senjak Sudah saatnya Untuk merambungkan pekerjaan Dan segera pulang Namun Yang membuatku semakin kesal Suamiku malah meremehkan Pengaduanku Tentang adik perempuannya itu Ia menganggap perbuatan adiknya Adalah suatu hal yang wajar Dan tidak perlu dipikirkan Padahal sudah jelas-jelas Perangainya itu Berhasil membuat hatiku marah Dan geram Kepalaku kembali pusing Kuputuskan untuk berjalan-jalan Sebentar Dan melihat-lihat Tanaman padi milik kami Kusarat kaki kiriku Dan berjalan menyusuri Hamparan padi Yang sudah meninggi Dan hijau itu Semburat mega merah Semakin tampak Entah kenapa Aku penasaran Untuk menengok tanaman padi Milik anak perempuanku Aku pun terus berjalan Menyusuri gundukan Pematang sawak Dengan kaki Bincangku Tak apa capek sedikit Siapa tahu Bisa melurukan rasa emosiku Sampailah aku di sawak Milik anak perempuanku Rasa syukur yang mendalam Kupanjatkan kepada Gusti Allah Karena tanaman tersebut Bisa tumbuh dengan Begitu baik Setelah puas Melihat-lihat Tanaman padi Aku pun berniat Untuk kembali Menyusul suamiku Siapa tahu Ia sudah selesai merumput Kusarat kakiku Menuju ke arah Dimana suamiku merumput Namun sawak Terlihat sepi Hening Dan tak ada siapapun Di sana Aku pun meneriaki Nama suamiku Seruku berulang-ulang Namun Tak ada sautan Sama sekali Jangan-jangan Ia sudah pulang duluan Kupanggil sekali lagi Sembari memutari sawaku Siapa tahu Badannya tak terlihat Karena tertutup tanaman Lagi-lagi Tak ada sautan darinya Dasar Tegas sekali Aku ditinggal pulang duluan Umpatku kesal sekali Sudah emosi Ditambahi perkara lagi Membuat hatiku Semakin uring-uringan Awas aja nanti Kalau aku sampai rumah Akanku omelin suamiku Karena telah meninggalkanku Hari semakin petang Angin semilir Mulai mendinginkan badan Aku memutuskan Untuk pulang Berjalan kaki saja Meskipun jalanku Bincang Sedikit-sedikit Pasti bisa sampai rumah Menyesal rasanya Aku tidak membawa HP-ku Kalau ada HP Aku bisa menghubungi Joko Untuk menjemputku Jalan utama menuju Ke rumah Terlihat begitu jauh Sedangkan jika aku pulang Melewati jalan pintas Pasti akan lebih dekat Baiklah Kuputuskan untuk pulang Menerobos jalan pintas saja Mumpung hari belum Begitu gelap Kusarat kembali kakiku Menuruni petak-petak sawah Yang landai Tiba-tiba kulihat Di sekitar sawah Di dekat jembatan bambu Ada kurang lebih Sepuluh ibu-ibu Yang ngendak pulang Dari sawah Aku pun tersenyum lebar Senang bukan main rasanya Karena ada kawanan lain Yang berbarengan denganku Sebagian dari mereka Sedang membawa caping Dan rantang makanan Mau pulang juga ya mbak Siapa salah satu Di antara mereka Enggimba Jawabku sembari melempar senyum Kakinya sakit ya mbak Ya sudah ayo Kita pulang sama-sama Tawar salah seorang Yang tersenyum Tawar salah seorang Yang tersenyum lebar Kepadaku Aku pun menganggu Menyeret kakiku Lebih cepat lagi Untuk menyusul mereka Yang berhenti sejenak Menungguiku Kuikuti derap kaki ibu-ibu Yang tengah membarengiku Namun saat dendang Menyeberangi jembatan bambu Lambat laun raga mereka Menghilang Satu persatu Sungguh mirip sekali Dengan adegan film Seketika bulu kuduku berdiri Bingung melihat Keadaan sekitar Yang tiba-tiba Menggelap Aku dimana ini Kenapa semuanya terlihat gelap Batinku penuh rasa takut Sontak tubuhku seperti melayang Dari satu tempat Ketempat yang lain Seperti kapuk yang terbang Dan terasa ringan Dan anehnya Kali ini pandangan mataku Yang semula hanya bisa melihat kegelapan Seketika bisa melihat cahaya Dan aku kini mendarat Di suatu tempat Yang tampak asing Tampak sebuah lapangan Yang luas sekali Dan hanya ada aku Satu-satunya orang Yang ada di sana Tenangkan pikiranmu Tenangkan pikiranmu Sebuah bisikan lembut Membuat hatiku terasa tenang Dan damai Entah kenapa emosiku Yang semua berapi-api Lambat laun semakin memudar Ya Allah Ini sebenarnya mimpi apa kenyataan Ceritku setelah menyadari Ada sesuatu yang salah Dan benar saja Keanehan itu semakin nampak Sungguh sulit menentukan Apakah aku Sedang bermimpi Atau tidak Dalam sekejap mata Semuanya kembali menggelap Tiba-tiba aku terseok Ke sebuah tempat Yang terlihat Seperti kubangan lumpur Lalu ku coba merabah-rabah Sekelilingku Kau ada kawat disini Raungku sembari menangis Ku rabah-rabah sekenanya Dengan kedua telapak tanganku Hanya kawanan kawat berduri Yang bisa ku rasakan Ya Allah Aku ingin pulang Tangisku semakin menjadi Seketika ku rasakan Sesuatu yang aneh Kaki kiriku yang semula sakit Dan tak bisa melangkah Dengan normal Tiba-tiba terasa Tidak sakit sama sekali Aku pun bangkit Mengangkat badanku Yang semula tak berdaya Aku harus bisa mencari jalan keluar Batinku meyakinkan diri Ku susuri kawanan kawat itu Menapaki tanah demi tanah Yang ku sadari itu Adalah area persawahan Logikaku semakin tersadar Bahwa aku sedang tidak bermimpi Ku putari segala penjuru Namun nihil Aku hanya berjalan memutar Tanpa arah Entah berapa lama Aku berjalan kesana kemari Rasanya sudah berjam-jam lamanya Namun Lagi-lagi tak ada rasa sakit di kakiku Aneh Apakah mungkin Aku sudah sembuh Sekian lama memutar Kesana kemari Tanpa menemukan jalan pulang Aku pun menyerah Aku pun pasrah Bermacam-macam pikiran buruk Terus mengantuiku Aku takut Sangat takut Ya Allah Tolonglah aku Bisikku lemas Keanehan kembali terjadi Semuanya kembali menggelap Rasanya seperti ada yang sengaja memindahkanku Dari satu tempat Ketempat yang lain Kurabarabas keliling Hamparan dedaunan kering Tergenggam di kulitku Seketika ada tangan yang hendak Mencekik lahirku Lambat lahun cekikan itu Semakin kuat Aku pun mulai kesulitan bernafas Nafasku mulai tersengal-sengal Di tengah kejadian yang mencekam itu Ku usahakan dengan sekuat tenaga Untuk mengucap kata istighfar Astagfirullah Astagfirullah Aku mulai lemas Sekujur tubuhku tak berdaya Ibu Ibu Sebuah teriakan suara anak kecil Terngiang sangat jelas Di telingaku Seperti suara Nina Yang sehari-hari kerap memanggilku begitu Ya Allah Nina anakku Bagaimana nanti kalau aku mati Siapa yang mengurus Nina Ya Allah Selamatkan aku Samar-samar Terdengar suara dan bergumandang Lambat laun Semakin keras Dan bersautan Seketika tangan yang hendak Mencekik lahirku Perlahan mengendurkan aksinya Di sisi lain Perutku tiba-tiba terasa Sangat mual sekali Seperti sedang diaduk-aduk Setelah memuntahkan hal Yang membuatku mual itu Tubuhku menjadi sangat lemah Kepalaku terasa berputar-putar Dan setelah itu Aku tak ingin lagi Apa yang telah terjadi Oh iya Setelah ini Akan saya ceritakan Beberapa kejadian kecil Setelah Ibu Joko disesatkan Di sawah tersebut Mataku mulai terbuka Sedikit demi sedikit Meskipun belum begitu jelas Kutatap sorot lampu Yang bersinar Dari atap rumah Yang membuat mataku silau Aku pun melebarkan indra penglihatanku Kulihat orang-orang asing Yang tengah mengurumuniku Hal itu membuatku bingung Setengah mati Aku Aku dimana Tanyaku panik Ini di rumah Bu Ujar seorang pria Yang tak ku kenal Aku 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 ini siapa Aku mencoba bertanya Siapa tahu Jawaban itu bisa membuat ingatanku Kembali jelas Orang-orang tak ada yang menjawabku Mereka malah terlihat saling berbisik Satu sama lainnya Tiba-tiba seorang pria Yang sedari tadi duduk di sebelahku Memberikanku segelas air putih Ada rasa ragu Untuk meminumnya Namun kerongkonganku Terasa kering Lagi pula aku sangat daus Lalu Kuteguk minuman itu Hingga tak menyisakan setetes air pun Menit pun berlalu Tak sengaja aku lihat seorang anak perempuan Yang tengah duduk bersama seorang lelaki muda Ia hanya terdiam membisu Dengan wajah yang penuh tanda tanya Lambat laun Samar-samar aku mulai ingat Bahwa dia adalah Nina Anakku Duh Panggilku pada gadis kecil itu Gadis itu langsung beradu pandang Dengan lelaki di sebelahnya Ah Ternyata lelaki di sebelahnya Adalah Joko Anak lelakiku Seketika aku mulai ingat Cati diriku Meskipun dengan kondisi kepala Yang pusing luar biasa Tubuh yang lemas Tak terkira Dan rasa takut yang masih mencekam nadi Suara berbisik dari orang-orang sekitar Yang terdengar mengucap syukur Membuatku menyadari Bahwa apa yang telah kualami Bukanlah sebuah mimpi Dari situlah Kuceritakan kembali peristiwa Yang telah menembaku Meskipun tak semuanya bisa Kunggapkan Kepada orang-orang di sekitarku Beberapa hari pasca kejadian itu Joko tengah mengeluarkan sesuatu Kepadaku Bu Tiap tengah malam kau pompa airnya Suka nyala sendiri Aku jadi kebangun tengah malam Buat matiin pompa air terus Kelunya kepadaku Karena kamarnya lah Yang paling dekat dengan area kamar mandi Aku hanya terdiam Mencoba mencari jawaban aman Agar Joko dan seisi rumah Tak merasa takut Alah Paling kucing Jawabku acuh Aku sebenarnya menyadari Bahwa ada yang sedang jahil Dan membunyikan saklar pompa air Setiap jam 2 malam Awalnya Anakku Joko mengira Itu adalah perbuatan bapaknya Yang pipis di tengah malam Dan lupa mematikannya Namun Lambat laun ia mulai menyadari Bahwa itu bukanlah perbuatan orang seisi rumah Karena beberapa kali Pompa air tetap berbunyi sendiri Tak kalah bapak Joko Sedang tak ada di rumah Dan yang lainnya Sedang tertidur pulas Perdebatan pun mulai terjadi Tak mungkin kucing bisa melompat Setinggi itu Untuk menghidupkan saklar Lagipula Jam berbunyinya selalu di waktu yang sama Jika memang saklarnya rusak Lalu kenapa di siang hari pompa air Tak pernah sekalipun hidup sendiri Jujur Aku memang tak bisa melihat wujudnya Namun aku bisa merasakan kehadirannya Sudah-sudah Gak usah dibahas Saklarnya mungkin sedang rusak Besok biar dibenerin bapakmu Gak usah dipikirin Tukasku menengahi perdebatan Joko Dan Nina Yang terus mencerigai Bahwa perbuatan usil itu Adalah tangan jahil Dari makhluk takasat mata Semakin lama Tak ada lagi tangan jahil Yang menghidupkan pompa air Di tengah malam Karena seisi rumah Sama sekali tak merasa takut Dan memperdulikannya lagi Pagi ini Persediaan minyak dan gula Di dapurku telah habis Biasanya aku akan menyuruh Nina Untuk pergi ke warung Namun Pagi ini tak ada siapapun di rumah Joko sedang kuliah Bapak Joko sedang merumput Sedangkan Nina Masih sekolah Akhirnya Aku pun angkat kaki Untuk pergi ke warung terdekat sendirian Pelan-pelan kutapaki tanah Menuju ke warung Mbak Ruroh Warung yang dulunya kecil Sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar Dan lengkap Baru saja melangkah di teras warungnya Aku pun berhenti seketika Badanku tiba-tiba berkidik Perutku terasa sangat mual Padahal sebelumnya Perutku baik-baik saja Aku merasakan sesuatu Yang merasakan ada sebuah cimat penglaris Yang digunakan oleh si pemilik warung Aku mulai tak tahan lagi Badanku sudah tak bisa ditoleransi Aku pun segera membeli apa yang aku butuhkan Lalu kembali ke rumah secepat mungkin Pasca tragedi di sawah itu Aku menjadi orang yang sangat peka Terhadap orang-orang Yang bersekutu dengan jin Misalnya orang yang menggunakan Aci penarik lawan jenis Penglaris Cimat penangkal bala Dan lain-lain Oleh karena itu Tempat yang paling aku hindari Adalah pasar Dan tempat dajatan Karena disanalah Terdapat energi besar Yang bisa membuat tubuhku menjadi lemah Bahkan pingsan Di balik semua itu Ada suatu hal yang aku syukuri Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka Andaikan aku bisa melihatnya Mungkin setiap waktu Aku bisa pingsan beberapa kali Sudah satu bulan lamanya Pasca kejadian Yang menimbakku terlewati Kakiku pun berangsur-angsur Membaik Meskipun belum bisa berjalan Dengan sempurna Rasa peka dan sensitif Terhadap hal-hal mistis pun Semakin memudar Kehidupanku mulai terasa normal kembali Namun Kejadian itu tetap menorehkan sesuatu Yang membuatku seperti pikun dini Pernah saat itu Aku pergi ke pasar Lalu aku mampir ke rumah temanku sebentar Ketika pulang Aku kebingungan Karena tak menemukan kunci motorku Sudah terlanjur mendorong motor Kesana kemari Lalu mencari bengkel Agar motorku bisa berbunyi Meskipun tanpa kunci Ternyata kuncinya Ada di dalam tasku Atau pernah saat aku berbelanja sesuatu Tapi aku lupa Membawanya pulang Selinglung itulah aku sekarang ini Suatu siang Bapak Joko mengajakku untuk pergi bertandang Ke acara nikahan tetangga desa Lembaran uang berwarna biru pun Kumasukkan ke dalam amplop Aku dan Bapak Joko Segera bergegas pergi Setelah kami telah bersiap Hiruk pikuk para tamu undangan Telah memenuhi tempat acara Aku dan Bapak Joko pun Beringsut mencari tempat duduk Lalu menyantap makanan Yang telah kami ambil Dari barisan persmanan Bu Amplopnya mana? Jangan lupa diperiksa dulu Ujar Bapak Joko Kepadaku Aku pun segera merogot Tas lembangku Mencari-cari Amplop yang telah kuisi Dengan uang pujungan itu Kutemukan sebuah Amplop putih Lalu ku periksa isinya Ternyata Amplop yang kubawa Adalah amplop kosong Gimana ini pak? Yang kubawa ternyata amplop kosong Jelasku dengan rasa sesal Lah Gimana sih ti? Tadi sudah kamu masukkan Amplop belum? Tanya Bapak Joko Dengan wajah penuh emosi Rasa sesal seketika menggelayut Ternyata Tak ada uang sepersen pun Yang kubawa Kulirik Mbak Yarti Yang tadi datang kesini Bebarengan denganku Mbak Maaf Samban punya uang 50 ribu Kalau ada Mau saya pinjam dulu Soalnya amplop ku lupa Gak saya bawa Waduh Gak ada ti Aku cuma bawa pegangan 20 ribu Kumbuskan nafas penuh sesal Lalu setelah menjalani perdebatan kecil Dengan Bapak Joko Aku akhirnya memutuskan untuk kembali Ke rumah Mengambil amplop yang tertinggal Sedangkan Bapak Joko menunggu di tempat hecatan Dengan pertimbangan Akulah yang mengetahui Dimana letak amplop Punjungan itu berada Aku pun segera menaiki motorku Menuju ke rumah Saat melewati jalan berbatu Tiba-tiba Rok gamisku masuk ke dalam jeruji ban Belakang motorku Hingga membuat tubuhku tertarik ke bawah Sontak aku pun terkaget Hingga tak sengaja Tanganku menyentuh gas secara kuat Dan membuat lilitan gamisku semakin menjadi Dan terseret sejauh kurang lebih 8 meter Bersama dengan motorku Ada satu hal yang jelas sekali Terlihat di mataku Seseorang dengan sosok wanita Berparas cantik dan muda Mendongakan leherku ke atas Agar kepalaku Tak menimpa bebatuan Lalu ia pun merangkul tubuhku seketika Saat aku mengalami kecelakaan itu Semuanya berjalan begitu cepat Aku pun berpikir Mungkinkah ia sengaja Melakukannya Untuk menolongku Entahlah Sosok itu dalam sekejam mata Telah menghilang Saat orang-orang yang lewat Datang menolongku Itulah akhir cerita dari Disesatkan Makhluk Galus Di tengah sawah Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!